Oke, halo everyone. Kembali lagi sama Lajiz Cyber Security. Kali ini kita bakalan membaca-baca komen ya. Baca-baca komen di beberapa video saya gitu ya. Kita mulai dari video yang hal-hal penting untuk pemula di HackerOne gitu ya. Kita langsung aja ke komen yang pertama gitu ya. Kita bacain komen yang inti-inti nanya aja ya. Nah, komen pertama itu ada dari Lord Amer gitu ya. Ada tips gabang buat pemula yang baru belajar gitu ya. Di sini aku ada beberapa tips yang bisa kalian lakukan, bisa kalian terapkan seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian jago ya, kalian bisa skip aja gitu ya. Jadi, ada beberapa tips yang aku sarankan gitu ya. Yang pertama itu adalah fokus kepada satu program dan satu kerentanan gitu ya. Kenapa kita harus fokus kepada satu kerentanan dan satu program? Oke, kita bahas dulu yang satu kerentanan gitu ya. Anggaplah, kalian itu fokus ke satu kerentanan. Contohnya ke Idor gitu ya. Ya, paling bagus sih belajar Idor ya. Jadi, kalau misalnya kalian fokus ke satu kerentanan, kalian itu bakalan terus benar-benar jago, benar-benar mengasah skill pada kerentanan tersebut. Aku yakin sih kalian bakal jago seperti itu. Karena bakal pusing jika kalian belajar sekaligus gitu ya. Contoh, kalian belajar Idor hanya beberapa hari, hanya dua hari. Terus kalian pindah lagi ke kerentanan yang lain, seperti itu kan. Jadi, bakal bingung gitu loh. Dan pada dasarnya, di real case itu bakalan berbeda banget dengan latihan-latihan yang kita lakukan di lab. Seperti itu. Terus, tips yang kedua tadi, fokus kepada satu program gitu ya. Kenapa aku sarankan kalian fokus kepada satu program? Karena menurutku, kalian akan benar-benar memahami program tersebut gitu ya. Karena memang, seperti tips yang video sebelumnya gitu ya. Jadi itu supaya kalian paham tuh, kalian harus benar-benar mendalami si program tersebut. Jangan kalian loncat-loncat, tapi terserah kalian. Kalau misalnya kalian ingin pindah ke program yang lain gitu ya. Kalau misalnya kalian jago sih ya nggak apa-apa, itu oke gitu ya. Cuman kalau tips dari aku seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, dari add 2 juta subscriber gitu ya. Nasehat buat saya dong bang, programmer seperti saya. Apakah bisa menjadi seorang bug hunter dengan modal HP kentang gitu. Oke, kalau dibilang bisa atau nggak bisa, itu bisa. Kalian bisa menjadi seorang bug hunter hanya bermodal HP saja gitu ya. Namun ada beberapa hal yang kurang gitu loh. Tidak seluasa di PC sama di laptop seperti itu. Kalau misalnya hanya bermodal HP ya, kalian hanya bisa melakukan beberapa kerentanan yang support di HP doang gitu ya. Contoh, seperti XSE, seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian belajar IDOR kan rada-rada sulit juga. Tapi sebenarnya ada tuh alat untuk meng-intercept. Kalau nggak salah intercept seperti di burpsheet. Tapi digunakannya di ini, apa namanya, di HP. Aku lupa lagi namanya itu. Sunproxy atau apa gitu, lupa lagi. Terlalu aku cari deh ya. Kita bikin videonya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bang, ada channel Discord nggak mau nanya-nanya? Nah, semisalnya kalian ingin menanya-nanya, kalian bisa aja langsung ke komunitasnya Metaversek gitu ya. Dan terus kalau semisalnya kalian nanya link channel Discord-nya, kalian langsung aja ke YouTube-nya Metaversek. Di situ ada link-nya gitu loh. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Metaversek juga gitu loh ya. Karena itu adalah salah satu komunitas terbaik menurut saya gitu ya. Tutor Report juga, Bang. Oke, nanti aku bikin lah ya tutorial untuk report. Kayaknya pernah aku bahas deh untuk tutorial report tuh. Nah, terus ada yang nanya nih. Cara biar dark mode di hacker 1 bagaimana? Ini aku langsung tunjukin aja lah ya. Gimana caranya bikin dark mode seperti ini. Kalian ke User Settings. Terus kalian ke ini, apa namanya? Platform Reference. Terus kalian tinggal pilih yang hacker 1 user interface. Seperti itu. Kalian bisa aja langsung pilih tersebut. Pilih yang dark gitu ya. Mau yang terang, mau yang gelap gitu kan. Atau yang auto seperti itu. Nah, terus ini ada yang nanya lagi. Ini hampir sama sih pertanyaannya. Bang, gue mau jadi bug hunter tapi hanya bermodal HP. Android, norut, dan Linux pun hanya menggunakan Thermomux. Menurut abang bisa nggak kasih penjelasan yang logis? Ya, seperti yang aku bilang tadi. Kalau semisalnya kalian ingin menjadi seorang bug hunter hanya bermodal HP. Dibilang, udah bisa nggak? Kalian bisa, bisa, bisa menggunakan bermodal HP doang. Itu bisa gitu. Cuman ya terbatas gitu loh. Jadi, kalian bisa menggunakan beberapa kerentanan yang support di HP gitu. Contoh kayak XSS, terus SQL Inject. Tapi nggak tau ya kalau di program-program hacker1 itu. Tapi kalau jago sih bisa-bisa aja kalian nemu SQL Inject di hacker1 gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, terus ada yang ini nih. Satu lagi pertanyaan yang cukup menarik gitu ya. Dari Lutfi Security. Bang, tolong buatkan tips agar tidak terkena NA atau duplicate di hacker1. Kadang kalau udah baca deskripsi yang baru-baru bisa kemungkinan salah paham. Kemungkinan ada istilah atau penjelasan yang bertabrakan jadinya misinformasi. Seperti itu. Oke, kita jawab dulu yang bagaimana cara tidak terkena sebuah NA. Yang pertama itu adalah kalian mereport kerentanan yang benar-benar berdampak gitu lah. Bukan hanya indikasi ya. Tapi benar-benar berdampak. Karena di hacker1 itu kita dituntut untuk mencari dampak. Bukan mencari indikasi seperti itu. Terus, nah misal kayak gini ya. Aku kasih contoh ya. Di beberapa program itu ada sebuah deskripsi. Nah, contoh ini adalah salah satu program ya. Ini program privat jadi nggak bakalan aku kasih tahu gitu ya. Ini pun akan aku censor ya. Katanya ini privat program. Eh, nggak usah juga sih. Nggak usah di censor pun nggak apa-apa. Nah, jadi ini adalah salah satu deskripsi yang harus kalian pahami gitu ya. Yaitu adalah out of scope vulnerabilities. Ada beberapa kerentanan yang tidak diterima oleh program tersebut. Seperti itu ya. Contoh, disini tuh ada self-access as atau access as without impact gitu. Ada access as tapi nggak ada impact-nya gitu kan. Terus, ada masih banyak nih ya. Kayak, apa namanya, cookie expired gitu ya. Jadi, cookie-nya. Ya, gitu lah. Pokoknya aku kurang paham juga nih. Pokoknya banyak banget lah. Ini beberapa kerentanan yang out of scope gitu ya. Nah, terus anggaplah. Misal kalian itu menemukan beberapa kerentanan yang out of scope seperti ini. Kalian bisa-bisa aja report kerentanan tersebut. Tapi saya sarankan bahwa si kerentanan kalian itu benar-benar berdampak gitu. Dan juga usahakan ketika kalian mereport, kalian jangan menggunakan nama atau judul mengenai kerentanan yang out of scope tersebut. Semisal, ini ya, apa? DOS ya. Ini DOS ya, bukan DOS. DOS tuh jadi kayak kita itu bisa membuat sebuah website itu menjadi error atau nge-bug. Atau nge-glitch atau bisa membuat orang lain atau user lain tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, seperti itu DOS, bukan DOS ya. Nah, ada beberapa program itu yang tidak menerima DOS. Nah, ini contohnya ini. Kan kalau di DOS itu kan distributed denial of service attack. Nah, kalau DOS itu adalah denial of service attack seperti itu. Ini kan tidak menerima kan. Apa namanya? Program ini tidak menerima kerentanan DOS gitu ya. Kalau di DOS mah udah jelas ya. Udah pasti gitu. Jadi, semua program pun tidak menerima kerentanan tersebut gitu ya. Nah, kalau DOS ini ada beberapa program yang menerima. Tapi, balik lagi. Kalau misalnya kalian menemukan kerentanan ini. Kalian usahakan laporan kalian judulnya tidak ada kaitan atau tidak ada judul mengenai kerentanan ini. Kerentanan DOS. Kalian bisa menggantinya dengan nama kerentanan lain gitu. Contohnya, business logic error kayak gitu. Nah, kalau aku pakai business logic error ya. Kayak gitu. Karena business logic error itu impactnya itu dampaknya beda-beda gitu. Jadi, bermungkinan juga impactnya seperti itu. Kayak gitu. Nah, supaya apa? Supaya apa kalian seperti itu? Supaya kalian terhindar dari otoskop gitu ya. Karena ada beberapa analis itu yang langsung tidak menerima. Padahal si internal itu menerima kerentanan tersebut. Tapi, tim analisnya dia tidak menerima. Seperti itu. Jadi, supaya kalian bisa melewati atau mengelabui si analisnya seperti itu. Jadi, itu tipsnya seperti itu guys. Tapi, kalian bisa ikuti. Bisa tidak terserah kalian. Seperti itu. Oke, terus kita... Yang ini ya, yang duplikat gitu ya. Nah, kalau semisalnya tips agar tidak terkena duplikat. Ini aku pun bingung ya gimana cara jawabnya. Karena namanya juga di hacker1. Di hacker1 itu, kita itu bakal bersaing dengan orang-orang. Oke lah, gini-gini. Aku ada tips supaya kalian tidak terkena duplikat. Usahakan kalian menggunakan atau mempunyai sebuah teknik kalian sendiri. Seperti itu. Karena tiap orang itu memiliki teknik masing-masing yang berbeda. Atau, simpelnya, Bumbu rahasia dapur lah. Seperti itu. Nah, itu supaya kalian tidak terkena duplikat. Seperti itu. Tapi kalau semisalnya kalian menggunakan kerantanan-kerantanan yang sudah banyak orang yang tahu. Terus, ya apa namanya, sudah universal lah gitu ya. Ya, itu resikonya duplikat. Seperti itu. Nah, oke mungkin videonya segini saja. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe cuy. Dadah!